selamat malam smart listeners dan sahabat sonora this is smart counter radio bersama saya Billy Boon dan di depan saya seperti biasa saya hanya mengundang orang-orang cantik ganteng yang sukses dan humble yang sudah dihadir di depan saya adalah Mas Adityo Cristianto dia ini adalah Senior Vice President Division Head Information and Services Operations dari Permata Bank selamat malam Mas Adityo selamat malam thank you so much sudah mau datang dan berbagi sama-sama terima kasih atas undakannya ya oke nah ini seperti biasa pesan saya gak boleh pelit-pelit berbagi ilmu ya dan knowledge oke sebelum ngobrol sama Mas Adityo saya mau nyapa dulu semua sahabat sonora dan smart listeners yang ada di Menado di Makassar, Banjarmasin, Aceh, Balikpapan Pontianak, Bali, Surabaya, Malang, Solo, Yogyakarta, Semarang Purwokerto, Cerebon, Bandung, Lampung, Bangka, Palembang, Medan, Pekanbaru dan of course Jakarta selamat malam semuanya yang mau nanya-nanya ke Mas Adityo bisa lewat Twitter at Billy Boon at Youngontop dan juga at Radio Smart FM dan juga bisa lewat SMS atau Whatsapp ke nomor aksis 0838 77-300-376 sekali lagi ke nomor aksis 0838 77-300-376 nanti yang beruntung satu orang bisa dapetin satu buah kacamata merek Sike persembahan dari Optic Sales nah bro ini sekarang menjabat sebagai SVP senior VP di Permata Bank anak pasti ya hidupnya gaji gede bonus gede ya kan ke kantor kayaknya gak mesti ngapa-ngapain semua udah di handle sama tim ya kan tinggal nyuruh-nyuruh doang nih pasti enak banget bener jawabannya tentu tidak oh jadi maksudnya gak happy gitu di Permata Bank gimana-gimana kenapa-kenapa gaji gedenya bonus gedenya enak dong jawab dulu jawab dulu itu sesuatu yang tidak dia udah langsung nyesel nyesel tau gini tau gini diundang gak datang gimana-gimana tentu aja itu bukan yang di top of mindnya kita oke kita bekerja gitu ya itu ada itu penting itu penting tetapi sekarang kalau kita berada di atau tanggung jawab saya nih sekarang ini tentu yang penting adalah apa yang saya harus deliver apa yang harus saya jaga gitu perusahaan saya benar-benar sangat customer oriented harus jaga sekali kepercayaannya customer atau kepercayaan nasabah ketika itu direfleksikan ke tanggung jawab saya itu jadi pikiran loh tiap hari tiap pagi jadi tantangan tuh ya itu jadi tantangan dan itu yang akan membuat kamu terus atau saya terus bergerak terus berpikir gitu loh ketika saya apa menginjakan kaki di kantor apa yang harus saya lakukan apakah itu sebagai tim leader sebagai teman sebagai anak buah supaya ini nih nasabah saya customer saya ini tetap percaya nih sama perusahaan jabatan semakin tinggi semakin besar juga tanggung jawabnya ya betul itu betul sekali karena banyak banget orang yang mungkin ngeliat yang oh sekarang nostalgia enak ya senior VP di bank apa nasional gitu ya di apa di bank besar gitu terus kemudian yang tapi mereka seringkali cuma pengen jabatan tinggi kerennya gaji dan bonus gedenya tapi kadang-kadang yang tapi kalau begitu dikasih tau oh kerjaan saya setiap hari adalah begini tanggung jawabnya begini-gini mereka yang aduh gak deh gitu pengennya gaji gede jabatan keren tapi gak pengen kerja itu gimana tuh ada gak kayak gitu kerjaannya kayak gitu ada gak mungkin gak ya ya apa itu istilahnya apa ya halaman tetangga selalu lebih lebih hijau lebih hijau itu selalu begitu dan itu benar hampir 100% itu selalu benar kenapa karena ini bukan masalah jabatan tinggi atau apa tapi setiap role itu pasti ada tanggung jawab betul betul dan sekarang itu sebagai manusia sebagai karyawan atau sebagai entrepreneur apapun itu kita itu role itu apakah mau seperti itu-itu aja atau mau kita jalankan seadanya atau mau kita jalankan dengan apa istilahnya kreativitas terus berimprovasi improvisasi inovasi itu yang lebih penting tapi ingat ke depan tuh seperti apa salah satu contoh ke depan itu selalu bicara yang namanya efisiensi betul produktivitas produktivitas ya kan inovasi dimanapun kamu berada ya pikirkan itu jadi kalau kitanya santai kita pasti dilewatin sama orang lain betul jadi ini bukan masalah ringan atau berat kita sendiri yang akan menentukan berat ringannya dari role yang kita kerjakan kita kembangkan itu lebih penting daripada kita disana lebih ringan disana lebih berat mau dikasih pekerjaan ringan sekalipun kalau mental mentalnya kayak begitu gak akan maju-maju juga betul atau walaupun itu ringan tapi kalau mindset kita udah berkembang inovasi kreatif dan sebagainya orang lain akan ngeliat gila kerjaannya berat meaningful lalu contributing gitu loh nah itu kan yang lebih penting sebenarnya daripada pikirin berat ringannya daripada pikirin berat ringannya oke nah ini kalau end upnya kalau ngeliat dari CV-nya ini panjang banget nih kerjaannya di perusahaan-perusahaan keren semua lagi ini kalau disebutin satu-satu saya yakin smart listener sama sahabat sonora tahu semua gitu ada GE General Electric kemudian ada IBM Indonesia kemudian ada Siemens gitu ya nah tapi dulu kuliahnya electrical engineering elektro apa sih teknik elektro teknik elektro di UI ya iya iya kan terus kemudian lanjut setelah sekian lama bekerja lanjut lagi di prasmol untuk ambil apa ini ya pemaster degree di management betul oke balik dulu nanya dulu ngapain ngambil elektro saya tahu kita seumuran kayaknya dulu tuh kalau SMA tuh ada apa ya ada mengetik ada tata boga kalau cowok-cowok pinter keren maco tuh pasti ngambilnya elektro saya saya akan jujur ya disini harus harus jujur kenapa gimana pada saat itu elektro lagi ngetrend tuh kan iya ketahuan itu udah jelas sekali oke karena pada saat itu ya dimana ini berbeda dengan yang sekarang oke pada saat itu yang namanya telekomunikasi lagi bumi saya ngeliatnya tuh orang tuh pake hp udah mulai yang prank gitu makanya itu bisa terefleksikan setelah saya lulus saya cari pemerintah iya langsung simen gitu tapi memang ya secara jujur saya harus bilang saya ikut trend oke begitu dan untung otaknya bagus banget gitu ya makanya lulus diterima di UUI pula kemudian lulusnya dengan IPK yang bagus banget gitu ya ya itu kan ada ada unsur maksudnya kita berusaha lah ya kalau yang itu saya cukup apa istilahnya kebetulan teknik elektro itu cocok cocok dengan ini ini kan kadang-kadang kan ada orang yang bilang waduh saya gak cocok nih kuliahnya atau jurusannya gitu kan ya tapi ada yang bilang itu cocok tapi bagaimanapun ya dimanapun kita jalanin aja sehingga bisa karena gini karena saya ngeliat mensetnya begini kalau memang saya mau serius karena ini kan jadi trend ya walaupun kayaknya alasannya seperti itu gitu ya biasa ya atau silly lah tapi saya pengen memang untuk sukses jadi saya cukup serius untuk belajar kuliah dan ya itu setelah itu saya menapakkan kaki di dunia sesuai dengan kuliah saya begitu jadi waktu sebelum memilih jurusan kuliah teknik elektro itu itu gak pernah cita-cita kecilnya apa sih dulu masih ingat gak kalau zaman dulu kan dokter lah insinyil lah presiden lah waktu kecil kan gak mikir ya jadi saya jadinya pilot pengen pilot lalu waktu mau ambil kuliah ada yang namanya teknik penerbangan oke gitu kenapa gak coba karena gak berani gak berani gak berani apa gak berani ya pada saat itu gak berani dalam arti wah ini tadi menerbangan apa sih jadi memang saya juga harus jujur bilang bahwa ya memang ada saat-saat dimana saya melihat saya agak takut untuk risiko lebih jauh gitu kayak ini kemampuan saya ini cukup disini saja oke manusiawi lah itu manusiawi tapi akhirnya apa yang kamu pilih kamu komit lah ya kalau nanti saya harus ke teknik penerbangan ya jalanin aja tapi itu hidup yang saya pilih pada saat ini oke nah sekarang buat smart listeners maupun sahabat sonora mungkin yang sekarang ini lagi masih galau ini bener gak sih karir yang gue pilih gitu ya nah itu ada tips gak apakah semua harus kemudian sekarang ini karena trennya lagi ngomongin digital technology apakah semuanya lantas harus ke digital technology gitu atau mereka harus gimana tahan dulu ininya apa jawabannya kita break dulu yang mau nanya-nanya ke Mas Adit dia ini adalah senior VP di Bank Permata bisa SMS atau Whatsapp ke nomor akses 0838 77 300 376 sekali lagi ke nomor akses 0838 77 300 376 nanti yang beruntung bisa dapetin satu buah kacamata merek Sike persembahan dari Optics dan sampai jumpa sampai jumpa selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati